Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Perumda PAM Jaya terus menggenjot pembangunan sistem pengelolaan air minum pesanggerahan. Spam tersebut telah dianggarkan melalui penyertaan modal di tahun 2019, namun hingga kini belum juga terrealisasi. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf Degedung DPRD DKI, Rabu 2 Februari 2022 menjelaskan, Spam Pesanggerahan menjadi salah satu instalasi prioritas untuk mengakomodir layanan air bersih, khususnya di Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi laporan keuangan 2021 yang disampaikan Perumda PAM Jaya, pembangunan Spam Pesanggerahan sejauh ini bersumber dari penyertaan modal daerah sebesar Rp180 miliar tahun 2019-2021. Kemudian PMD tahun anggaran 2020 juga mengalokasikan pembangunan untuk Spam Pesanggerahan sebesar Rp195 miliar. Lalu PMD tahun anggaran 2021 juga mengalokasikan jaringan pipa distribusi Spam Pesanggerahan tahap 3 sebesar Rp57,52 miliar. Karena PMD ini kan kuang masyarakat yang diberikan ke PMD, juga masyarakat bisa merasakan hasil dari pajak-pajak mereka. Karena kalau Spam Pesanggerahan dilaksanakan masyarakat yang ada di Jakarta Selatan, itu bisa merasakan air bersih hasil dari KDM tersebut. Di lokasi yang sama, Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Samsul Bahari Yusuf memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi agar realisasi PMD untuk pelaksanaan Spam Pesanggerahan diprioritaskan secara bertahap mulai tahun ini. Dengan demikian, Nah itu insya Allah akan kita implementasikan Pak di Spam Pesanggerahan dan Ciliwung. Mudah-mudahan kalau bisa, saya tahu Pak kita dengan Mitra, Mitra mempunyai kita mengeksekusi segera proyeknya. Mungkin di tahun 2022 sudah kita lakukan pengabunan, tapi di tahun 2023 sudah bisa kita dipati ya. Mas Kertariat DPR DDKI melaporkan.